Tingginya intensitas hujan mengakibatkan air sungai Tukat Bilukpoh meluap hingga terjadi bencana alam banjir bandang di wilayah Kabupaten Jemberana. Tidak saja membuat jalan dan pasar Gilimanuk Lubuh, banjir bandang yang melanda pada minggu malam lalu tersebut juga mengakibatkan ratusan warga terisolasi bahkan menelan korban jiwa. Sejumlah personel gabungan dari TNI dan Polri serta instansi terkait lainnya pun dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas serta evakuasi terhadap warga yang terdampak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adrian. Baik, selamat malam rekan-rekan. Dapat kami laporkan bahwa beberapa hari ini di Provinsi Bali curah atau intensitas hujan sedang dalam taraf yang tinggi. Sehingga hal itu berdampak pada bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Bali ini. Salah satu yang terparah adalah yang terjadi pada minggu 16 Oktober lalu, yakni di Jalan Denpasar Jindumanuk, tepatnya di Jembatan Tukat Bilupoh. Bahkan pada minggu malam tersebut, jembatan tersebut sampai lumpuh total arus lalu lintas, sampai tidak bisa dilalui kendaraan. Padahal jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan antara Jembrana, Menuju, Denpasar. Namun demikian, pihak dari TNI termasuk juga Poli pada saat itu juga langsung bergerak siap ke lokasi untuk segera mengevakuasi atau membersihkan material-material yang menghalangi jalan yang terputus tersebut karena tertutup bongkahan-bongkahan material kayu dalam ukuran yang cukup besar. Dan TNI juga pada saat itu juga dikerahkan juga tiga alat berat yang digunakan untuk memindahkan kayu-kayu yang menutup di jembatan tersebut. Dan beruntungnya, jembatan tersebut tidak rusak setelah jalan tersebut berhasil dibersihkan oleh personel. Sedikitnya ada 60 prajurit TNI setelah saya konfirmasi ke Dandim 16-17 Jumbrana, Lethal Infanteri Teguh Gwira Hargep tadi menyebutkan ada sekitar 60 prajurit yang langsung diterjukan untuk membersihkan material-material banjir yang terjadi di jembatan Tukat Gilukbo tersebut. Selain itu juga dibantu oleh personel kepolisian yang membantu mengenai pengalihan arus lalu lintas. Dan saat kejadian tersebut, jembatan sempat ditutup sekitar sampai keesokan harinya hingga kondisi atau arus air banjir sudah menurun intensitasnya. Sehingga keesokan harinya atau pada dunia hari sempat dibuka, namun sempat juga kembali ditutup karena debit air kembali tinggi. Namun pagi harinya jembatan tersebut sudah bisa dilalui dengan sistem buka-tutup. Kemudian setelah benar-benar material bersih, kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Yang sebelumnya dialihkan melalui jalur bedugul yang agak sedikit memutar tentunya jika menuju arah ke Denpasar. Dan selain di Jemberana, juga bencana alam juga terjadi di beberapa daerah. Di Bali lainnya, seperti di Karangasem juga terdapat satu keluarga yang hanya terbawa air banjir. Di antaranya ada dua keluarga yang ditemukan meninggal dunia. Dan dari catatan dari BPPP Provinsi Bali sendiri, sedikitnya ada lima korban jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Bali yang terdampak atau menjadi korban dari bencana alam ini. Demikian, May. Terima kasih rekan Adrian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.